Seorang bocah laki-laki terjepit pipa saluran air kolam renang di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Petugas terpaksa membobol beton saluran air untuk menyelamatkan bocah tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Tangerang Selatan diterjunkan untuk mengevakuasi seorang bocah laki-laki di Kulam Renang Palaraya Rosewood Residence, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Bocah laki-laki tersebut terjebak di pipa saluran air kolam renang. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol beton saluran air kolam renang dengan alat khusus. Seluruhan proses evakuasi memakan waktu hingga 3 jam. Setelah didapati kesulitan apa saja yang terlihat, akhirnya kami berinisiatif untuk membobol beton, untuk membuka akses jalur mengeluarkan pipa tersebut. Tentunya saya berkoordinasi dengan pengelola kolam renang tersebut. Bocah laki-laki tersebut dapat diselamatkan dengan kondisi mengalami memar di tangan akibat terjebit pipa saluran air. Bocah laki-laki tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit guna pemeriksaan medis. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, N News, melaporkan.